Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi, salam merdeka belajar Perkenalkan, nama saya PPK Wandana Guru DSMP Negeri 10 Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Rio Saat ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai teknik coaching dengan mengambil judul Mengurai Masalah Pembelajaran dengan Teknik Coaching Di awal bulan Maret 2023, seorang teman mengajak saya diskusi mengenai kekhawatirannya terhadap pembelajaran kurikulum merdeka Apa saja yang menjadi kekhawatiran tersebut? Satu, ketidakpahaman guru tersebut akan konsep kurikulum merdeka Yang kedua, guru masih bingung untuk melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran Yang ketiga, penerapan pembelajaran kurikulum merdeka kepada siswa yang masih kurang dipahami guru Yang keempat, bentuk penilaian seperti apa yang akan digunakan dalam kurikulum merdeka Sebagai pengajak praktik di pendidikan guru penggerak, saya langsung teringat dengan materi coaching untuk supervisi akademik Sehingga, saya mencoba menerapkan teknik coaching tersebut dalam mengurai masalah pembelajaran Coaching dapat membantu memaksimalkan peningkatan kinerja dan potensi seseorang Maka, coaching dapat memaksimalkan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah Di samping itu, coaching juga sejalan dengan sistem AMONG Di mana proses coaching ini dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya Guru dapat memperdayakan dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya Dengan berbagai strategi yang disepakati bersama Untuk mencapai tujuan pada kegiatan coaching ini, ada beberapa tantangan Yang menjadi perhatian saya dalam melaksanakan coaching Seperti diantaranya, satu, coach harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan coachingnya Yang kedua, fokus pada perkembangan rekan coaching, bukan pada masalahnya Yang ketiga, bersikap terbuka dan ingin tahu Yang keempat, memiliki kesadaran diri yang kuat Yang kelima, memiliki kehadiran penuh atau presence Yang keenam, mendengarkan secara aktif Terakhir, yang ketujuh adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ada tiga tahap dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik Yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi Kegiatan praobservasi merupakan kegiatan yang bertujuan agar guru dan supervisor Sama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi yang akan dilaksanakan Tujuan coaching akan tercapai apabila dalam pertemuan awal Tercipta kerjasama, hubungan kemanusiaan, dan komunikasi yang baik antara coach dan coaching Kemudian, kegiatan observasi Yaitu merupakan kegiatan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh coach Sebagai referensi untuk kegiatan coaching lebih mendalam Kemudian, terakhir adalah kegiatan pasca observasi Yang bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan Dan pada kegiatan pasca observasi ini, kita manfaatkan untuk melaksanakan coaching yang lebih mendalam lagi Kira-kira kelebihan dari pembelajaran tadi, kira-kira kenapa? Kalau kelebihan, siswa mencapai tujuan pembelajaran yang menurut saya Kemudian, saya melihat antusias dari anak-anak yang menurut itu dalam pembelajaran Secara diskusikan Strategi saya dalam melakukan teknik coaching ini Di antaranya adalah Yang pertama, membuat suasana menjadi santai atau relax Dua, yaitu dengan menggunakan alur tirta dalam pelaksanaan coaching Alur tirta merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan coaching Yang terdiri dari T, yaitu tujuan Merupakan halal yang ingin dicapai dalam pertemuan coaching Kemudian, I, yaitu identifikasi Merupakan proses menggali hal-hal yang menjadi fokus utama dalam coaching Kemudian, R, rencana aksi Merupakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri Kemudian, TA, yaitu tanggung jawab Merupakan komitmen coaching untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuat Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Sebagai pemantik dalam kegiatan coaching Dan yang keempat, melakukan refleksi kegiatan coaching yang telah dilaksanakan Dengan pelaksanaan coaching, dampak yang dirasakan oleh guru sebagai coach tersebut Yaitu adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap kepercayaan diri guru tersebut Untuk melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum mereka Faktor keberhasilan pada teknik coaching ini adalah bagaimana coach tersebut dapat menyampaikan semua permasalahan-permasalahan yang dirasakan Selain itu, dalam coaching tidak ada pihak yang mendominasi diskusi Tidak ada yang menggurui Dan terlebih bahwa ada keinginan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan Baik itu video praktik baik mengenai teknik coaching Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Bila tepilih daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dina Sulianti dari SMP Negeri 10 Lintang Akan memberikan refleksi atau bukuan balik Karena kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama fakulti Awalnya, saya merasa tidak percaya diri dalam pelaksanaan kurikulum mereka di dalam pembelajaran Tetapi, setelah melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan teknik coaching bersama fakulti Mulai tergambar seperti apa penerapan kurikulum mereka di dalam pembelajaran saya Permasalahan-permasalahan yang saya pikir akan muncul dan berkembang di dalam penerapan kurikulum mereka ternyata salah Sehingga, saya yakin dan mantap mendapat menurunkan peringkatkan atau menerakkan pembelajaran dengan penerapan kurikulum mereka Sekian dapat isi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya, Rama Kukra, guru di SMPN 10 Bintang Teknik coaching yang selalu diraksanakan oleh Pak Befi dalam membantu rekan-rekan guru untuk mencari solusi dari permasalahan pembelajaran sangat efektif Terlihat dari adanya perubahan-perubahan paradigma pembelajaran setelah melaksanakan coaching bersama Pak Befi Sekian, umpan balik dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih